Pemirsa banjir juga terjadi di kawasan Sunter, Jakarta Utara dan untuk mengetahui kondisi di sana kita segera bergabung dengan Syafinas Nasyar di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Syafinas, bagaimana pantauan banjir di kawasan Sunter? Baik Nawa dan juga Pemirsa, sampai saat ini banjir masih mengenangi sejumlah wilayah yang berada di Sunter, Jakarta Utara dan tempatnya di titik saya berada saat ini yaitu di Jalan Agung Karya 6 Sunter, Jakarta Utara. Di lokasi saat ini saya berada Pemirsa dari pantauan saya, tadi masih ada beberapa mobil truk hingga motor yang memaksa untuk melintas. Tadi juga ada satu mobil Isuzu Panther yang memaksa untuk melintas dan dengan adanya mobil tersebut diprediksikan ketinggian air di Jalan Agung Karya 6 ini setinggi ban mobil dari Isuzu Panther tersebut. Dan di samping kanan saya ini Pemirsa bisa lihat bahwa di samping kanan ini ada aliran ataupun saluran air, dan di depan saya ini ada kali Sunter, di mana kedua aliran sungai ini sudah sama tingginya dengan Jalan Raya. Terpatau juga saat ini sedang ada petugas yang melakukan pembersihan sampah dari saluran air yang diduga untuk mengantisipasi penumpukan sampah di dalam saluran air. Saat ini Pemirsa sayangnya saya tidak bisa memastikan secara pasti seberapa tinggi aliran sungai yang ada di dalam dari Jalan Agung Karya 6 Sunter, Jakarta Utara ini. Karena memang saya dan tim hanya bisa berdiri di ujung jalan dan memang kendaraan kami pun tidak membadai untuk bisa masuk lebih jauh lagi ke wilayah banjir. Tadi juga selama perjalanan saya dari rumah sakit Sulianto Saroso, sejumlah jalan besar di wilayah Sunter sudah tergenang banjir sehingga terjadi pengalihan arus lalu lintas. Namun sampai saat ini saya belum bisa menemui ataupun melihat sejumlah dinas terkait yang membantu untuk mengantisipasi banjir ataupun membantu warga yang terdampak banjir. Dan sekilas info Pemirsa terkait dengan cuaca dari BMKG hari ini bahwa seluruh wilayah Jakarta dari siang hingga malam ini diprediksikan akan terus terjadi hujan. Bahkan di wilayah tertentu di bagian Jakarta dari siang hingga malam diprediksikan akan terjadi hujan disertai petir. Jadi Pemirsa dihimbau untuk waspada. Demikian awal. Baik terima kasih Syafidas atas lu.